Intro Guna mengatasi kesulitan belajar daring bagi sejumlah siswa sekolah dasar yang kurang mampu Kelurahan Landasan Ulin Selatan bekerja sama dengan PLN UIKL Kalimantan menyediakan fasilitas room corner atau student room corner agar para siswa bisa mengakses pembelajaran daring pembelajaran daring yang diterapkan di masa pandemi ini tidak semua siswa bisa mengikutinya lantaran masih ada yang tidak memiliki gawai dan wilayah tempat tinggal mereka jauh dari jangkauan internet untuk mengatasi kesulitan tersebut Kelurahan Landasan Ulin Selatan bekerja sama dengan PLN UIKL Kalimantan memfasilitasi siswa dalam pembelajaran daring melalui strom corner atau student room corner strom corner ini diperuntukkan bagi siswa di kawasan Landasan Ulin Selatan yang kurang mampu dan tidak memiliki gawai Lurah setempat Adi Royan mengatakan melalui strom corner ini diharapkan tidak ada lagi siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring di wilayahnya dari data yang kami terima ada sebanyak 38 orang siswa yang tidak mempunyai gadget sehingga nanti student room ini akan membantu mereka untuk melaksanakan proses belajar-belajar sistem yang kami berlakukan sementara adalah setiap Senin siswa-siswi itu akan mengambil tugasnya ke sini nanti kemudian satu minggu berikutnya hari Senin satu minggu yang akan datang mereka akan kembali menyerahkan tugas-tugasnya yang sudah dikerjakan dan mengambil soal-soal ini tujuannya untuk meringankan beban karena dari lingkungan mereka tinggal ke sini agak jauh jauh ya, transportasinya cukup jauh gitu transportasi jauh dan orang tua yang mengantar mereka itu pada kerja sehingga kesulitan jadi kami memberi solusi supaya sempat di seminggu kami memberi tugas untuk sementara ini Strum Corner hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar di landasan Ulin Selatan dengan total 38 siswa yang dibantu Muhammad Lut Fidarlan Depahami melaporkan dari Banjar Baru, Kalimantan Selatan selamat menikmati